Perlu diingat, banyak yang menafsirkan karomah itu bagian daripada pecahan mucizat. Kalau mucizat tidak bisa disamakan dengan karomah, sebabnya apa? Al-mucizah toharo minrijanin manlahul ismah min sahiri. Yang namanya mucizat keluar dari seseorang yang telah mendapatkan maksum dari semenjak di perut ibunya. Sedangkan karomah tidak. Ada yang karomah awalnya latar belakangnya, oknum manusia itu luar biasa, jeleknya. Setelah mendapat taufik wal hidayah, taubatan nasuhah yang luar biasa hingga diangkat menjadi waliullah dan diberi karomah oleh Allah SWT.